jadi depan gedung tes plaza atau mid plaza lalu lintas sepi sekali tidak seperti Jakarta yang biasanya jangan lupa ya subscribe gratis nah halo teman-teman selamat datang kembali ya di channel saya channel info tearing youtube kali ini saya ada di jalan Jenderal Sudirman ini teman-teman di Jakarta Pusat ya ini hari ke-3 pemberlakuan PPKM teman-teman PPKM darurat se-Pulau Jawa dan Bali situasinya sangat-sangat mencengangkan teman-teman situasinya sepi ya lalu lintas sepi biasanya padat atau malah macet tapi di jalan Sudirman terpantau lengang sepi sekali apalagi kalau malam teman-teman kalau malam itu jam 7 aja udah sepi ya lalu lintas hanya 1-2 yang lewat karena emang tidak semuanya diizinkan untuk buro operasional ya untuk naik kereta harus ada surat tugas juga teman-teman pemeriksaan ketat ya ada pembatasan penumpang untuk baswe masih beroperasional juga MRT juga masih beroperasional nah lihat nih teman-teman ini saya tempatnya ada di depan gedung tes plasa atau mid plasa lalu lintas sepi sekali tidak seperti Jakarta yang biasanya walaupun Corona tapi masih padat sebelum diperlakukan PPKM apalagi kalau situasi normal macet teman-teman ini lihat sepi sekali ini 1-2 kendaraan yang melintas ini saya prediksi bisa kecepatan 80 60-80 km ini teman-teman ini saya lihat ke belakang biasanya banyak yang jalan kaki juga pagi-pagi berangkat ke kantor tapi sepi sekali bisa dilihat ya inilah situasinya teman-teman sebagian dari sudut Jakarta tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman di Setiabudi Jakarta Pusat ya lalu lintas sangat sangat sepi seperti tidak ada berpenghuni atau ada apa gitu nah hanya 1-2 bagian gedung juga tutup tidak beroperasional teman-teman oke cukup sekian ya teman-teman jangan lupa ya dukung channel saya biar berkembang terima kasih untuk yang sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh